Salah satu Liga yang paling ditunggu-tunggu siapa pemenangnya adalah Liga Italia Karena 2-9, wah 2-9 ini lagi rame ya Yang 1-9 di atas, dipucuk-pucuk-pucuk gitu ya kan Dan akan, hmm rencananya nih, rencananya akan mengakhiri puasa gelarnya untuk Liga Italia Dan satunya lagi, Inter Milan ada di peringkat kedua yang siap-siap menanti apabila AC Milan lengser Lengser dalam arti kalah di pertandingan terakhir dong, gitu ya kan Karena mereka ini ada selisih 2 poin, dimana AC Milan lagi dipucuk Dan pertandingan terakhir, AC Milan lawannya cukup, ya lumayan juga Sasulo, sedangkan Inter Milan, ini lawannya juga luar biasa juga, ada Sampdoria Dan kita akan bahas, saya tidak sendiri disini, karena ada rekan saya, Aguilar Yang nanti kita akan membahas tentang peluang kans, juara Milan dan juga Inter Milan Dari kubu Milan, gimana nih AC Milan? Ya udah pasti lah Sangat senang ya? Iya lah, udah cuman nunggu hasil seri aja, udah kita berpesta, Pora Gitu udah, gak usah muluk-muluk hasil 3 poin buat apa Kayaknya berharap banget 3 poin terus kalah lawannya Udah cukup hasil seri aja, udah kita udah bisa berpesta Oh memang harapannya, ya imbang aja memang cukup sih Kalau kita kan ngakuin ya, cukup ya Memang kalau kita sebagai fans Inter Milan Ya kita akuin, posisi AC Milan memang cukup diunggulkan gitu ya Tapi gak apa-apa lah, ibaratnya dengan kemenangan Copa Italia kemarin Itu ya cukup untuk menakut-nakutin sang rival Ya kalau menurut kamu nih Nah ini kan AC Milan ya meskipun hasil impang aja udah bisa Ya ibaratnya membawa trofi ke San Siro Tapi Karnsnya gimana sih ngelawan Sassuolo? Ya udah dilihat kan Sassuolo Emang ya naik turun-naik turun gak jelas Ya buk, ya kayak gitulah ya Karena emang Sassuolo tim papan tengah apalagi seri A Yang emang gaya bermainnya adalah Kalau kebanyakan yang pandit-pandit bilang adalah Gerasa gerusuk karena main asal serang aja Tapi gak punya visi-misi lah Dalam tanda putih visi-misi permainan Ya bisa dibilang AC Milan kayaknya bakal diunggulin Pastinya karena ya lawannya adalah Sassuolo juga Yang emang Sassuolo dalam beberapa meskipun akhir Kayaknya agak sedikit goya gitu ya Dibandingkan dengan AC Milan yang keseringan dapat goal dari langit gitu Atau goal pemberian dari Tuhan lah bisa dibilang Ya memang harus diakui ya Kita ngakuin gak ya kan Kalau kita kan ibaratnya dari Inter Milan ya Dari beberapa pertandingan terakhir ini ya Kan di bawah pertama kita menggebu-gebu banget ya Tapi kalau kita ngomongin rival kita di AC Milan Ya memang boleh dibilang Ya gak apa-apa deh 1-0, 2-1, 1-0, 2-1 gitu ya Jadi agak gimana gitu ya Memang disini lah memang Berapapun skor, 30 itu sangat penting gitu ya Ya tapi kembali lagi Kalau dari sisi Inter Milan Ya kemenangan atas Juve di final Copa kemarin Memang ya cukup berharga Karena itu sebagai modal ya Meskipun ibaratnya nanti Liga Italia akan diserahkan ke Ya AC Milan gitu Tapi ya ada bekal Jadi gak sedih-sedih amat gitu ya Nah yang paling menariknya Ya mungkin sedihnya gak bisa mempertahankan gelar kali ya Nah tapi Nah peluang-peluang itu masih ada masalahnya Ya karena ya meskipun Sassolo Boleh dibilang Ya tidak sekuat The big five Kalau kita ngomongin di Liga Italia Tapi kalau kita ngomongin di Liga Italia Tidak sekuat sih ya seperti Napoli Atau Atalanta gitu Atalanta masalahnya kemarin kalah gitu ya Jadi Nah tapi Sassolo ini kadang membuat Tim-tim besar itu Kesulitan loh Cuman memang posisi imbang Itu menjadi modal berharga banget kali ya Bagi AC Milan ya Emang cuman modal imbang aja tuh Emang udah membuat AC Milan itu udah Cukup berpuas dan berpesta lah Karena lawannya cuman Sassolo Sassolo apalagi Cuman dalam tanda kutip Pela tim papan tengah ya Gak usah berharap-harap Dapet tiga poin lah Cukup seri aja gitu Tapi kan Intern yang Katanya Adalah juara bertahan Yang squadnya bagus Tapi Sekarang mungkinnya keteteran Dan mengharapkan Hasil dari AC Milan aja Ya Ya tetap sama ya kan Gak perlu sedih-sedih Karena kok apa udah Gak apa-apa Gak apa-apa gitu Nah tapi kalau Kita penasaran nih Ini kan kita ngomongin Kansu juara nih ya Kansu juara nih ya Kita ngomongin Kansu juara Ya Siapa sih yang Mungkin Jadi pembeda Di AC Milan Oke Untuk jadi pembeda Kayaknya AC Milan ini Kalau untuk Yang squad sekarang Itu agak sedikit Merata dibandingkan Dengan musim sebelumnya Yang emang mengandalkan Hakan Kalhanoglu ya Bisa dibilang Nah kalau sekarang itu Jauh lebih Apa ya Jauh lebih merata Karena ada Rafael Leao juga Yang Bagus Lalu ada Sang pembeda itu Oliver Giroud Lalu ada Tonali Yang siap-siap Yang bisa dibilang Katanya ada The next Pirlo itu Lalu ada Yang ngejaganya Itu ada Frank Casey Jadi bisa dibilang Cukup merata Apalagi ada Banyak sayap-sayap Yang dulunya Nggak terkenal Tapi ternyata Bagus main dia AC Milan Jadi bisa dibilang Agak merata Tapi Tomori Bisa jadi pengbeda Nantinya Memang Tapi memang Harus diakui ya Yang rival ini memang Ya boleh dibilang Ya lumayan terbantu ya Dengan adanya Ibra ya Ibrahimovic ya Sangat terbantu ya Ya boleh dibilang Ngakuin nggak sih? Ya sebenarnya Mau ada Ibra Nggak ada Ibra Sebenarnya Ada Ada sedikit Cuman ya Saya kira bukan sedikit Tapi banyak ya Saya kira banyak Kalau Ibra itu Luar biasa Nah Kalau memang Kalau Ya peluang dari Inter Milan Meraih trofi Itu kan mau nggak Mau harus Ya nungguin AC Milan kalah Ibra Karena Secara head to head Ya Kita Kalau AC Milan imbang Ya udah pasti Juara Nah Di Inter Milan Ya mungkin Pelatih juga udah Tau lah ya kan Injaki juga udah tau Kalau memang Kans di Liga Italia Agak sulit Makanya kemarin Sangat totalitas sekali Bermain kopa Setidaknya ada Trophy yang Dibawa Jadi tidak terlalu Pahit Untuk menjalani musim depan Nah Untuk Di Pertandingan Weekend ini Hari Minggu nanti Ya itu kan Enaknya apa Enaknya Lawan Sampdoria sih Ini ibaratnya Menarik juga Ya kan Bagi Inter Milan Karena apa Karena ya skor Melawan Sampdoria itu Agak Gimana gitu ya Memang seru Ketat itu pertandingannya Gol-gol Sampdoria itu Kadang gol-gol yang Apa ya Yang Jatuh dari langit Yang aneh pokoknya Ibaratnya yang Sulit ditebak Karena ada Ya Apa ya Ya striker Gaik juga disitu ya Gue ada Itu striker gaik yang Kadang Ngeselin gitu Bisa aja nyetak gol gitu Golnya juga aneh-aneh Kadang ya kan Nah kemudian Kalau dari pertandingan terakhir Ya Kita lupakan lah Skor Ya kemenangan besar 5-1 kali ya Dulu ya Nah Tapi pertandingan terakhir kan Skornya imbang ya 2-2 gitu ya Dan itu yang memang Sampdoria ini Gak boleh dipandang Sebelah mata Apalagi di Cuman Enaknya nih Kabar baiknya Bagi Inter Milan Itu adalah Ini pertandingan di Markas Inter Milan Nah Jadi Saya feeling Ya Laura Martinez Itu Akan bisa lah Membawa teman-temannya Menang banyak lah Mungkin selisih 2 2 gol 2 atau 3 gol Mungkin bisa dicetak Bahkan Kemenangan Saya yakin nih Melihat dari pertandingan sebelumnya ya Saya yakin Ya Inter Milan Sudah mengamankan Poin Ibaratnya Sudah unggul Ya 1 atau 2-0 Mungkin di bawah pertama Nah untuk Memberikan tekanan Kepada AC Milan Kalau AC Milan Memang Ya Mungkin tertekan juga kali ya Karena Ya selisih 2 poin kan Gak aman ya Meski pempertandingan terakhir Ya Terserah lah Mau golin berapa Mau 10 gol Sekalipun Mau 100 gol Sekalipun Ya terserah lah Karena AC Milan Cuma butuh seri doang Ya udah Mau intern Mau 100 gol Sekalipun Juga gak masalah Yang penting kan AC Milan Bermain tanpa beban Hanya Mengharapkan 1 poin Tapi bisa jadi 3 poin Saya kira Beban Karena Mereka pengen Mutus Apa ya Mutus Puasa gelar Yang udah cukup lama sekali Dari Juve Kemudian Yang pahitnya kan Tahun musim lalu Itu kan pahit juga ya kan Kalau kita intern ya pasti senang Musim lalu Ibaratnya kita motong ya kan Yang kemarin-kemarin Juventus Dipotong Sama Inter Milan Dan Peringkat Keduanya siapa Ya Tetangga Gitu kan Nah Di sini ya Mungkin AC Milan Ya lagi di Atas angin nih Tapi Lagi-lagi Ini kan pertandingan terakhir Saya kira Beban Akan lebih Banyak Di AC Milan Karena apa Kalau Inter Milan Sudah memastikan Satu trofi Sehingga Ya mereka cukup Beban Tampil leluasa lah Ibaratnya Ya Yang namanya juga Berharap Pertandingan lawan ya Jadi Pasti mereka akan Ngamankan poin Seperti yang kemarin-kemarin Ketika AC Milan menang Kemudian Besoknya mereka bertanding Mereka juga menang Jadi mereka ngasih Pressure disitu Saya kira ini pertandingan Yang paling menarik ya Karena Pressure nya juga akan Terlihat jelas Di AC Milan Ya Gagal dikit Bahaya masalahnya Dan Sassolo ini kadang Harap-harap cemas lah Harap-harap cemas Ya gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Silahkan aja berharap Tapi prediksinya nih Prediksinya Skor berapa AC Milan dengan Sassolo Ya Paling kayak lawan Atalanta 2-0 aja udah cukup Persis Lawan Atalanta Iya Atau gak ya Berarti nendalinin apa dong Lawan Atalanta Kan luar biasa juga Dari Atalanta Cuman Ya kalau AC Milan kemarin kan Kalau kita nonton ya Itu luar biasa juga ya Pertahanannya luar biasa Kita akuin lah Gak apa-apa kita akuin Yang namanya juga Kita udah menang Satu trofi Ya kan Dan Ini memang laga berat Pressure nya saya yakin Ada di AC Milan Bukan di Inter Milan Kalau Inter Milan kan Ya Pressure nya udah gak terlalu berat Karena udah Ada Yaitu Copa gitu Udah menang kemarin AC Milan ini Udah berapa Tahun Gitu ya kan Sampai Kadang kita Dulu nih ya RR AC Milan Ada omongan nih Ada omongan nih Wah AC Milan AC Milan Hah Oh iya Udah keluar dari gua ya Udah keluar dari gua ya Jadi dia omongan kayak gitu nih Nah Tapi kita akuin lah Kalau untuk fans AC Milan kan luar biasa Luar biasa Tetap mengedukung ya Inter Milan juga seperti itu Nah Skor tadi 2-0 ya Tapi saya kira Ya AC Milan Tidak akan semudah itu Mengambil Ya skor 2-0 dari Sasulo Apalagi Jika Skor 0-0 Di bawah pertama Akan sangat sulit sekali Atau Ya mungkin Ketinggalan dulu kali ya Wink Gak apa-apa kali ya Berharap ya kan Ketinggalan dulu Gitu ya 1-0 Sasulo mau menang Gitu kan Tapi kemungkinan itu Kemungkinan bisa gak Kalau Pioli Pasti kan Gimana Ya mulai itu kan Emang bundan Tapi masa Inter berharap sama AC Milan Ya main dengan gaynya sendiri lah Jangan berharap dengan tim lain Ya Kalau Inter Milan Memang udah bermain dengan gay sendiri Yang justru yang pertanyaannya adalah AC Milan Nah AC Milan yang kemarin memang Ya Seharusnya Itu kan Jarak dari poin kemarin itu kan Luar biasa Ada berjarak kemarin Nah Inter Milan Yang sudah mulai konsisten Gitu kan Mepet terus Pepet 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 Terus Nah Itulah akhirnya Kenapa Meskipun ada Ya pertanyaan-pertanyaan Beberapa pertanyaan kemarin ya Yang akhirnya Imbang gitu ya Itu yang membuat Seharusnya disitu Makin Sengit gitu kan Nah Untuk Inter Milan nih Tapi gak apa-apa Karena kita kemarin kan Fokus di Copa juga Ngemanin Copa Nah kalau Wajib bilang kan Udah gak ada Ya harapan lagi Selain Liga Italia Saya kira itu sih Nah Memang udah optimis banget Kali ya Ya udah Udah harus optimis lah Udah harus optimis Karena puasa gelar akan datang Lebaran akan datang Secara cepat lah Bisa dibilang Karena Ya Cuman butuh hasil seri Tadi udah sering diomongin tuh Hasil Cuman butuh hasil seri Atau satu poin doang Itu udah bisa jadi juara Tapi ya Bisa dibilang Kalau saya sebagai fans AC Milan ya Kalau dalam tanda kutip Gaya permainan AC Milan ini Ya mungkin Bisa memberikan juara gitu Tapi kalau untuk gaya permainan Mungkin akan sulit Untuk di Eropa Karena Ya Bisa dibilang Tim-tim lain itu Semakin berkembang Tapi AC Milan Masih gaya bermain kayak gitu Dan Ya hanya mengandalkan Beberapa pemain Untuk Liga Italia aja Itu sangat Ya harus Sangat bahaya banget Untuk AC Milan Mungkin butuh Amunisi-amunisi baru kali ya Ya betul Karena kan udah kebanyakan Pemain tua Zlatan Ibrahimovic Udah 40 tahun Lalu ada Oliver Giroud Lalu banyak pemain-pemain Yang emang harus Diregenerasi lah Memang Ya beruntung ya Mungkin Ya Ya Beruntung lah Disebutan Mungkin Jalannya juga kali ya AC Milan Di musim ini Ya boleh dibilang Berpeluang untuk Meraih juara Gitu kan Karena apa Karena Ya ketika Ibrahimovic yang Awalnya Diandalkan banget nih Gitu kan Diterpa oleh cedera Tiba-tiba Oliver Giroud Yang tadinya Tidak Ya Tidak gacor Tiba-tiba gacor AC Milan Dan beberapa kali Gol-golnya tuh Menyelamatkan AC Milan Untuk meraih poin Nah itu yang membuat AC Milan ini Harus Kami akui Memang Ya Boleh dibilang Musim ini Tampil Luar biasa Nah cuman Kalau ngomongin Ya untuk peluang Masih sama-sama peluang Inter Milan juga Tidak akan bakal Ngelepas semudah Itu saja Jadi begitu Tidak akan memudah Melepas Begitu aja Saya yakin Pressure itu pasti ada Di AC Milan Jadi kita akan Nantikan lagi Yaudah nantiin aja Pokoknya Sekarang adalah Banyakin komentar dulu Siapa sih Sebenarnya juara yang Paling layak lah Untuk seri Yang penting adalah Komennya Kayak gitu Komen di Super Bowl aja Kayak gitu Karena jangan keserang Akun pribadi ya Tapi serangnya adalah Super Bowl aja Tapi skor 2-0 aja Cukup kayak lagi Gak usah 1-0 juga Udah cukup 1-0 udah cukup Atau 0-0 Udah cukup Tapi Inter Milan butuh Loh kalau Inter Milan Kalau Inter Milan Kalau ngomongin Inter Milan Inter Milan Ya saya yakin Ini akan menjadi penutup Yang manis Karena apa Meskipun tidak dapat liga Ini kemenangan besar kan Terjadi di Markas dari Inter Milan Karena Bermain di markas sendiri Kita akan Mengulangi skor 5-1 Mungkin gak ya Artinya Artinya adalah Siap menyambut AC Milan Membawa trofi Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Sending applause Yang tinggi untuk AC Milan Tidak masalah Ada Kopai Kita udah ngerai Juara Kopai ya kan Ya tidak masalah Tidak masalah Tidak juara Di Liga Italia Tapi kita akan Lihat nanti Pressure nya Akan ada di AC Milan Tidak gampang Bagi AC Milan Untuk Ya menutup puasa Yang cukup lama sekali Dan kita akan nantikan Di pertandingan Di hari minggu Nanti Salam sepuluh Tuhan Jangan lupa subscribe ya Tidak menonton Tidak menasin Tidak menasin